Intro Langit indah dengan bintangnya Laut indah dengan ombaknya Alangkah indahnya jika bibir dan lisan kita ini Kita basahi dengan kalimat toyibah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukaafi masyidah Wassalatu wassalam Ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah Merupakan Satu kata Yang dilapaskan oleh lidah yang tak bertulang ini Kecuali Kata syukur kepada Allah SWT Karena dia adalah Allah yang telah mengantarkan kepada kita Dengan berbagai macam nikmat Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita Yaitu adanya kedua orang tua kita Sehingga kita dibimbing oleh kedua orang tua kita Untuk mengenal Allah SWT Sehingga kita kembali dihadapan Allah SWT Dengan penuh kebahagiaan Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT Salawat serta salam Tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Nabi yang telah mengantarkan manusia Dari lembah kehinaan Ke lembah keniscayaan abadi Islam Dialah Nabi Yang menggulung tikar-tikar kekafiran Tikar-tikar kemunafikan Lalu membentangi Permadani-permadani Islam Di bawah panji-panji ilahi Lewat agama yang dibawanya Adinul Islam Agama keselamatan Yang mengantarkan kita untuk selamat di dunia Dan di akhirat Serta mengajarkan kepada kita Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua Terkadang Kita melihat banyak manusia Yang tidak bersyukur kepada Allah SWT Karena mereka ego dengan dirinya sendiri Akan tetapi Kita sebagai manusia Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita Yaitu Dengan adanya kedua orang tua kita Karena dengan orang tua Kita mampu mengenal Allah SWT Bahkan Dalam sebuah Riwayat telah dijelaskan Sebelum Janin dilahirkan ke dunia ini Maka Terjadilah percakapan Kapan antara Allah dan Janin itu Apa kata Allah Wahai Sang Janin Sebentar lagi Engkau akan meninggalkan tempat ini Apa kata Sang Janin Ya Allah Ketika saya meninggalkan tempat ini Apakah saya masih bisa bertemu dengan Engkau Ya Allah Sedangkan saya sudah nyaman di tempat ini Apa kata Allah Akan ada Orang yang akan mengajarkanmu Yaitu adalah kedua orang tua Kemudian Janin lagi kembali bertanya Ya Allah Ketika saya meninggalkan tempat ini Apakah orang itu menyayangi saya Apa kata Allah Dia akan sayang Sangat sayang kepadamu Dan menyayangimu Yaitu adalah orang tua Para pemirsa tipiwan Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Orang tua Adalah Sosok Tuhan yang kedua Yang nyata di dunia ini Seandainya tidak ada Allah Maka orang tua lah Yang patut disembah Makanya di dalam Al-Quran Janganlah engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berbuat baiklah Kepada kedua orang tuamu Dari ayat ini Memberikan penjelasan kepada kita Bahwa kita dilarang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Berbagai macam nikmat Yaitu mulai dari nikmat kesehatan Nikmat kesempatan Coba kita lihat Seandainya nikmat itu Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berupa mata Yang sakit Tidak dapat melihat Maka kita akan Menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tangan yang diberikan Allah Kepada kita Ketika tangan kita dihilangkan satu Makanya Ketika kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yakin dan percaya Habis Ranting-ranting pepohonan Yang ada di dunia ini Dijadikan sebagai pena Habis Daun-daun pepohonan yang ada di dunia ini Dijadikan sebagai kertasnya Bahkan habis Air yang ada di lautan Kita jadikan sebagai tintanya Maka kita Tidak akan Mampu Menghitung Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah berikan kepada kita Sehingga Kita manusia Dengan adanya Kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita mendekatkan diri kita Janganlah kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kenapa Karena Allah itu adalah Esa Allah itu adalah satu Dan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian selanjutnya Adanya kita Berbakti kepada kedua orang tua Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua Yang pertama Perjuangan Seorang ayah Ayah Tidak memandang Panas teriknya matahari Dinginnya angin malam Mereka lalui Untuk mencari napkah Demi siapa Tak lain dan tak bukan Adalah untuk keluarganya Terlebih khusus adalah anak-anaknya Agar mereka tumbuh menjadi dewasa Dan bermanfaat Untuk di dunia Dan bermanfaat untuk dirinya sendiri Terlebih-lebih Adanya mereka bermanfaat Ketika orang tuanya meninggalkan dunia ini Dia mampu mendoakan Orang tuanya Kemudian yang kedua Perjuangan seorang ibu Ibu yang mengandung kita Kurang lebih Sembilan bulan lamanya Kemudian Dia melahirkan kita Satu kakinya Berada dalam kuburan Dan satu kakinya Berada dalam kehidupan Artinya apa Seorang ibu Memperjuangkan anaknya Antara hidup dan mati Pada saat mereka Hendak dilahirkan Perjuangan seorang ibu Perjuangan seorang ibu tidak sampai di situ Mereka menyusui Merawat Mengasuh Bahkan Seorang ibu Sementara enak Tidurnya Enak makan Tiba-tiba anaknya menangis Maka Pasti Seorang ibu Akan terbangun Dari Lelapnya tidurnya Tak lain dan tak bukan Untuk menjaga Dan merawat Anaknya Makanya Kita sebagai anak Yang masih diberikan kesempatan Masih ada orang tua kita Maka kita berkewajiban Untuk berbakti kepadanya Karena perjuangan mereka Adalah Sangat luar biasa Orang tua Mampu menjaga Mampu merawat Tujuh anaknya Akan tetapi Satu anak Tidak mampu Menjaga Kedua orang tuanya Bahkan tujuh anak Tidak mampu Menjaga Dan merawat Orang tuanya Tapi satu orang tua Mampu menjaga Dan merawat Tujuh anaknya Inilah perjuangan Seorang ibu Seorang bapak Terhadap anak-anaknya Sehingga Apa yang terjadi Makanya Orang tua Memiliki Kewajiban Dan memahami dirinya Ya ayuhaladzina amanu Ku ampusakum Wa ahlikum Nah Hai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu Dan keluargamu Dari api neraka Makanya disinilah Peranan orang tua Bagaimana dia Karena dia merasa Beriman kepada Allah Maka dia Memiliki tanggung jawab Untuk menjaga Dan merawat Anaknya Yang mana orang tua Sangat memiliki Tanggung jawab Terhadap anaknya Yang pertama Mereka Harus Senantiasa Memberikan Nama yang baik Jemaat Mengenal Allah Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Yang telah Diajarkan oleh Luqmanul Hakim Kepada anaknya Luqmanul Hakim Bukan Nabi Bukan pula rasul Tapi mereka Diabadikan Di dalam Al-Quran Karena kenapa Karena dia Mampu Memberikan Mampu Menasihati Mengajarkan Kepada anaknya Tentang bagaimana Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Terhususnya Untuk bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa tipiwan Yang dirahmati Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kewajiban Orang tua Adalah Memberikan Nafkah Kepada anaknya Kita sebagai Orang tua Haruslah memberikan Nafkah Kepada anak kita Yaitu Dari jalan yang halal Karena kenapa Karena Kapan Nafkah itu Dari jalan haram Kemudian Mendara daging Dalam tubuh Anak kita Jangan harap Anak itu Bisa menjadi Anak yang berbakti Anak yang soleh Dan soleha Begitu pula Dengan adanya Orang tua Yang diberikan Kepada kita Agar kita Senantiasa Menjaga Dan merawatnya Jangan sampai Begitu juga Dengan orang tua Jangan selalu Mendoakan Anak-anak kita Jelek Karena sekarang Saya lihat Betapa banyak Orang tua Ketika Anaknya Dimarahi Dia langsung Memanggilnya Dengan nama-nama Binatang Sebenarnya Nama-nama Yang tidak senonoh Padahal itu Nama itu adalah Doa Makanya Kita kembali Kepada Imam As-Sudais Bagaimana Imam As-Sudais Imam As-Sudais Adalah Iman Imam yang terkenal Di Masjidil Haram Ketika kita melihat Biografi beliau Bahwa Imam As-Sudais Kecil ini Pada saat Dia kecil Yaitu Dia sangat Nakal Apa yang terjadi Pada saat itu Ibunya Keluarganya Ingin kedatangan Tamu Ibunya Menyediakan Makanan Di atas meja Tiba-tiba Imam As-Sudais Kecil Masuk ke dalam rumah Kemudian Mengambil Segenggam pasir Lalu dia Hamburkan Pasir itu Di atas makanan Apa yang terjadi Seandainya Orang tuanya Adalah orang tua Yang jelek Maka dia akan Mendoakan Maka dia akan Marah sama anaknya Tapi apa yang terjadi Ibu daripada Imam As-Sudais Tak lain dan Tak bukan Dia mendoakan Anaknya Ya Allah Mudah-mudahan Kelak Engkau menjadi Imam besar Di masjidil haram Apa yang terjadi Pada saat sekarang ini Beliau Menjadi Imam besar Di masjidil haram Makanya Kita sebagai Orang tua Yaitu Senantiasa Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar anak kita Menjadi Anak yang soleh Dan solehah Karena kenapa Karena dengan adanya Kita mendoakan Anak kita Karena anak Adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan dimintai Pertanggung jawabannya Kelak Makanya telah dijelaskan Bahwa Suatu ketika Ada Anak yang sudah Masuk ke dalam neraka Orang tuanya Sudah masuk ke dalam Syurga Tiba-tiba Anak ini Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Kenapa engkau Memasukkan Kedua orang tuaku Kedalam syurga Saya sangat keberatan Ya Allah Akhirnya Apa yang terjadi Kedua orang tuanya Dipanggil Dihadapkan Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Allah adalah Seadil-adilnya Pengadilan Akhirnya apa Yaitu Orang tuanya Diperhadapkan Dengan anaknya Anaknya Melapor kepada Allah Ya Allah Saya tidak ridho Ketika orang tuaku Masuk ke dalam Syurga Sedangkan saya Tidak masuk ke dalam Syurganya Allah Apa kata Allah Kenapa engkau Ingin mengadukan Kedua orang tuamu Apa kata Anak ini Ya Allah Orang tuaku Sejak saya kecil Mereka tidak Pernah membimbing saya Mereka tidak Pernah mendidik saya Sehingga saya Bisa berbuat Seenaknya pada saat Di dunia Akhirnya apa yang terjadi Kedua orang tuanya Ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dimasukkan ke dalam Neraka bersama Dengan anaknya Na'udzubillahim Salim Pemirsa tipiwan Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Kita sebagai orang tua Hendaklah Membimbing Mendidik anak kita Terhususnya adalah Tentang ilmu agama Tentang akhlaknya Karena Insyaallah dengan akhlak Dengan ilmu pengetahuan Dengan ketakwaan Yakin dan percaya Anak kita Menjadi Anak yang soleh Dan soleha Dan anak yang akan Mendoakan kelak kita Di hari kemudian kelak Yang mana ketika kita Sudah meninggalkan dunia ini Anak kita Mampu Mendoakan kita Makanya Di dalam syair Dinyatakan Hayatul fatah Wallahu bil ilmi Watfuka Wa idha lam yakuna La itibari Lishati Kehidupan seorang pemuda Harus ditunjang Ilmu pengetahuan Dan ketakwaan Kapan pemuda itu Tidak dibaringi Dengan ilmu pengetahuan Dan ketakwaan Maka yakin Dan percaya Pemuda itu Tidak ada manfaatnya Artinya apa Kita sebagai orang tua Sejak dini Membekali anak kita Terusnya ketika dia Sudah remaja Kita memberikan bekal Kepada mereka Adalah ilmu pengetahuan Dan ketakwaan Karena kenapa Karena Dengan adanya Ketakwaan Yang diberikan Kepada anak kita Insyaallah Dia akan Mendoakan Orang tuanya Terlebih-lebih Ketika kita Mengajarkan kepada Anak kita Adalah tentang Ilmu Al-Quran Kenapa dengan Ilmu Al-Quran Barang siapa Yang membaca Al-Quran Kemudian mempelajarinya Serta mengamalkannya Maka di hari kemudian Kelak Mereka akan Diberikan Mahkota Seperti dengan Sinarnya Seperti dengan Sinarnya Matahari Ini bagi anak Bagi orang Yang senantiasa Membaca Al-Quran Kemudian Apa lagi Dan kedua Orang tuanya Akan diberikan Pakaian Yang mereka Tidak pernah Pakai Ketika dia Hidup di dunia Faya kulani Sehingga Kedua orang tuanya Bertanya Bima kusinah Ya Allah Dari manakah Pakaian kami Dapatkan Seindak ini Semega ini Faya kualu Maka dijawab Pula oleh Allah Di ahli waladikum Al-Quran Karena Adanya Anakmu Senantiasa Membaca Dan mengamalkan Al-Quran Ternyata Pemirsa TV One Dengan adanya Kita Meninggalkan Anak Yang pintar Membaca Al-Quran Yakin dan Percaya Mereka nanti Akan Menyelamatkan Kita Di hari Kemudian Kelak Mereka akan Memberikan Pakaian Yang tidak Pernah pakai Ketika kita Hidup di dunia Pemirsa TV One Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita Sebagai anak Kita harus Berbakti Kepada Kedua orang tua Ingat Pada saat Kita kecil Orang tua Menginabobokkan Kita Artinya apa Orang tua Cuma berharap Ketika dia Meninggal Dunia Janganlah Orang lain Yang mengajikan Janganlah orang lain Yang membacakan Al-Quran Tapi anaknya Yang membacakan Al-Quran Pada saat Kita kecil Orang tua Menggendong kita Kian kesana Dan kian kemari Artinya apa Ketika Orang tua Kita Meninggal dunia Janganlah orang lain Yang mengangkat Jasadnya Janganlah orang lain Yang membawa Ke randa Orang tua kita Kelian kubur Tapi Kitalah anaknya Yang mengangkat Ke randa itu Kitalah anaknya Yang mengangkat Jasadnya itu Pada saat kita Pada saat kita kecil Orang tua Yang memandikan Kita Artinya apa Orang tua Berharap Pada saat Dia meninggalkan Dunia ini Janganlah orang lain Yang memandikan Jasadnya Tapi Tapi Kitalah Sebagai anak Yang memandikan Jasad Kedua orang tua kita Sebagai bakti kita Kepada mereka Pada saat kita kecil Orang tua kita Mengangkat kita Memasukkan ke dalam Ayunan Artinya apa Pada saat Orang tua kita Meninggalkan dunia ini Untuk selama-lamanya Janganlah orang lain Yang memasukkan Jasadnya orang tua kita Masuk ke dalam Lian kubur Tapi Kitalah sebagai anaknya Membawanya Atau memasukkan Orang tua kita Kedalam Lian kubur Sebagai bakti kita Karena kenapa Orang tua Tidak pernah berharap Kepada anaknya Diberikan rumah Diberikan uang Tapi dia berharap Ketika saya meninggalkan Dunia ini Wahai anakku Engkau lah yang Memfasilitasi saya Dengan doa-doamu Supaya saya selamat Dunia dan akhirat Sebab kenapa Karena Ketika orang sudah Meninggalkan dunia ini Maka terputuslah Amalnya Illa min salasen Kecuali ada tiga Salah satu Di antaranya Adalah Anak-anak Yang sualih Pemirsa tipiwan Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Bakti kita Kepada kedua Orang tua kita Walaupun Kita membawa Orang tua kita Naik ke tanah suci Tapi Tidak sebanding Dengan setetes Air susunya Yang kita minum Pada saat kita kecil Ingat Ridha Allahi Fi ridha waliden Wasuttu Allahi Fi sutil waliden Ridha Ridha Allah Tergantung kepada Kedua orang tua Dan murkanya Allah Tergantung kepada Kedua orang tua Ketika kita ingin Mendapatkan Ridha Allah Maka berbaktilah Kepada kedua Orang tua Terus Bagaimana Kita berbakti Kepada kedua Orang tua Ketika dia Sudah meninggalkan Dunia ini Yaitu Kita senantiasa Mendoakan Kedua orang tua kita Agar mereka Selamat Di alam Kubur Ya Allah Bukalah Pintu maaf Kepada Kedua orang tua saya Berikanlah Tempat yang Lapang kepada Mereka Kumpulkanlah Kepada Bersama dengan Orang-orang yang Soleh dan Solehah Ya Allah Lapankanlah Kuburnya Ya Allah Sebagai kesimpulan Marilah kita Senantiasa Mendoakan Mendoakan Orang tua kita Ketika dia Masih hidup Marilah kita Mendoakan Semua kita Sebagai anaknya Menjadi Ladang pahala Untuk kedua Orang tua kita Salamaki Pada Salama Wallahu Mu'affiq Ila Akwami Tarik Minallahi Musta'an Wa Laih Tiklan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati